Intro Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, IAIN Kudus mengelar sidang sena terbuka dengan agenda wisuda ke-30 program sarjana dan wisuda ke-12 program pasca sarjana. Di GOR IAIN Kudus pada Sabtu 30 Oktober 2021. Sidang sena terbuka dalam rangka wisuda ke-30 program sarjana dan wisuda ke-12 program magister Institut Agama Islam Negeri Kudus Sabtu 30 Oktober 2021. Sabtu 21 kami nyatakan dibuka secara resmi dengan bacaan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Rektor IAIN Kudus Dr. Haji Mudhakir MAG melantik 679 wisudawan Dengan rincian, 645 wisudawan program sarjana yang terdiri dari Fakultas Tarbiah 348 orang, Fakultas Syariah 34 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 147 orang, Fakultas Usuludin 36 orang, dan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam 80 orang. Sedangkan, dari program pasca sarjana sebanyak 34 wisudawan. Prosesi pelantikan wisuda diawali dengan pelantikan para wisudawan terbaik dari 29 prodi dan wisudawan tafid sebanyak 18 wisudawan. Indeks prestasi kumulatif tertinggi pada program sarjana diraih oleh Nurul Isroiyah, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiah dengan IPK 3,92. Sedangkan, pada program pasca sarjana, diraih oleh Husnun Nisab, prodi manajemen pendidikan Islam, dengan IPK 3,96. Dalam laporannya, Rekar menyampaikan perkembangan dan prestasi yang diperoleh IAIN Kudus dalam proses menuju transformasi menjadi UIN. Selain itu, Muzekir menyampaikan bahwa di tengah ketatnya persaingan merebut pasar kerja, mahasiswa diminta harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Muzekir menambahkan, warah wisudawan juga harus memiliki life skill, kejujuran, kepercayaan, dan karakter yang kuat. Sebagai generasi milenial bakarakter, diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan akses pekerjaan baru, yang tidak dikenal sebelumnya dengan berbagai teknologi digital. Dalam wisuda kali ini, hanya wisudawan yang sudah menjalani vaksinasi minimal dosis 1, yang diizinkan hadir. Orang tua atau keluarga tidak diperkenankan hadir, bahkan menunggu di lingkungan sekitar kampus. Seluruh wisudawan yang hadir harus melalui pengecekan subuh tubuh, dan diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Mudah-mudahan tidak ada masalah, karena kita mesti terus menjaga diri, dan sekaligus berkomitmen mendukung program pemerintah, agar pandemi tetap segera berakhir, dan perguliahan tetap berlangsung. Faktanya aspirasi mahasiswa itu, itu keinginan kuat dan kerasnya, itu bisa berlain. Kita ambil jalan tengah, jalan tengahnya adalah hanya wisudawan yang hadir, tidak ada keluarga. Jadi seperti biasa ini, kan digajar rombongan keluarga, dan kita aspirirkan, jadi nanti sarapan kita kotak siswa program. Demikian, Pumas Ia Yang Kudus melaporkan. Terima kasih.